Intro Pengajian Bulanan dan Refleksi Akhir Tahun Majelis Taklim Kurata Ayun Berbakti Jakarta, refleksi diri memiliki peran yang sangat penting dalam pembinaan jati diri lebih baik di tahun depan Yayasan Kurata Ayun Berbakti mengelar kegiatan rutin pengajian bulanan sekaligus muhasabah atau refleksi akhir tahun bersama Kiai Haji Dr. M. Hidayat Nurwahid, ma selaku wakil ketua MPRI dan Gus Syaifuddin, ni selaku tokoh mudanu yang berlangsung diayasan Kurata Ayun Berbakti Jalan, Petogogan 1, Gandaria Utara, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Sabtu 30 Desember 2023 Turut hadir pula Ade Syaifuddin, SPD, IMM, selaku ketua DPWF KPK Provinsi DKI Jakarta Dalam sambutannya Kiai Haji, Dr. M. Hidayat Nurwahid, ma mengingatkan manusia dianjurkan untuk introspeksi diri atau muhasabah Langkah ini penting untuk merenungkan apa saja capaian kebaikan dan apa yang telah dilakukan pada waktu-waktu yang telah berlalu Muhasabah ini menjadi titik untuk melakukan hal lebih baik di masa depan Akhir tahun menjadi momen yang pas untuk introspeksi diri Ujarnya, lebih lanjut Gus Syaifuddin menambahkan Refleksi akhir tahun 2023 sebagai sarana evaluasi strategi yang telah dilaksanakan Mengidentifikasi peluang baru, serta menetapkan tujuan baru yang lebih dengan pencapaian maksimal dan lebih baik untuk tahun mendatang Kata Gus Syaifuddin Di akhir acara, Ketua Majelis Ta'lim Kurata Ayun Berbakti Umi Una mengucapkan Terima kasih atas waktunya dan kehadiran dua tokoh yang memberikan materi muhasabah di majelis ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Majelis Ta'lim Azharam mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Kiai Haji Dr. Muhammad Hidayat Nurwahid Sebagai Wakil Ketua MPR dan Ustadz Ade Syaifuddin SPDI dan Gus Syaifuddin ME Atas kehadirannya dan bantuannya Semoga beliau sukses Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!